Kemarin Pak saya kasih contoh ya kami ke Makassar Newport yang dikelola oleh Peligio Dalam proses pembebasan lahan itu terjadi koordinasi yang baik dan pemerintah daerah Dan perusahaan tak kesana kegiatan tersebut untuk pekerjaan akses jalan tol dari Makassar Newport Proses pembebasan lahannya selesai dengan baik dan berlangsung sangat persuasif dan humanis Kenapa? Setiap lahan-lahan yang terkena bukan hanya terkena dampak pembangunan Tetapi terkena efek daripada pembebasan lahan itu juga dibebaskan Pak Bukan hanya lahan yang masuk dalam wilayah pelabuhannya Tetapi kadang-kadang setiap masyarakat kita ini memiliki lahan satu hektare Tapi dibebaskan cuma setengahnya setengahnya mau diapakan gitu Yang terjadi di Angkasa Pura itu ada juga yang seperti itu Pak di Bandara Sanudin Dibebaskan hanya sebagian sehingga sebagian lagi tanahnya nggak bisa dipergunakan Mereka mau membangun juga masih terdampak katanya masalah suara, bisingan Ada polusi kebisingan ya Itu tidak diperkenalkan untuk membangun di tanah mereka Sementara dari pihak Angkasa Pura sendiri tidak melakukan pembahasan lahan Ya seharusnya kalau masih terdampak atas pembangunan tersebut Lahan masyarakat ini harus dibebaskan sampai rampung Di Pelindo Alhamdulillah walaupun hanya dilalui akses jalan biasa Tapi karena terkena dampak itu dibebaskan Pak Saya berharap di Angkasa Pura hal yang seperti itu juga menjadi contoh Ya maksudnya contoh dari Pelindo Pelindo bagaimana proses pembangunan lahan ini bisa selesai Dan kemudian Pak saya mengingatkan kembali menyangkut masalah tenaga-tenaga honorer yang diumahkan itu Saya harap bahwa dengan mulai stabilnya penerbangan saat ini Mulai banyak yang penumpang dapat kembali diberdayakan Apalagi Bandara Sanudin ini dapil saya Pak Setelah-terlah pegawai-pegawai BAPE itu konstituen saya Ya sekarang akhirnya setiap kali saya ke Bandara Itu saja dapat laporan masalah seperti itu Mungkin itu masalah keselamatan tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman Bahwa dengan berkurangnya jumlah penerbangan Dengan berkurangnya jumlah penumpang yang sebelum-sebelumnya Jangan sampai kemudian menurunkan prosedur Standard operation procedure untuk safety-nya Pak Misalkan bagaimana kemudian proses safety ini tidak lagi dilaksanakan secara lengkap Sehingga kemudian untuk mereduksi biaya Agar supaya kemudian penerbangan tetap bisa berjalan Nah ini hal-hal yang sifatnya mereduksi keselamatan itu Kita harapkan ada ketegasan dari diri jenis perubahan udara Agar tidak dilakukan yang seperti itu Mungkin dari saya selesai Pak Selanjutnya saya persilahkan yang terakhir kepada Pak Tua Komisi 5 Bapak Lazarus, silakan Pak Terima kasih Pak Iwan Saya langsung saja Terima kasih